selamat datang di channel king chandra kali ini saya kembali akan memberikan tutorial kepada teman-teman yaitu kita akan membuat social media post seperti ini nah disini langsung saja kita buat halaman baru di adobe illustrator saya menggunakan dimensi 1458 x 1458 langsung saja kita create nah jika sudah di halaman ini selanjutnya jangan lupa kita matikan dulu ini snap to gridnya kemudian berikutnya kita membuat guide terlebih dahulu buat kotak mungkin sebesar ini cukup setelah itu klik ctrl R untuk memunculkan ruler kemudian kita tarik seperti ini untuk mendapatkan garisnya kemudian ini kita pindahkan ke pojok kanan bawah lalu kemudian kita tarik lagi garis rulernya seperti ini nah maka guide-nya sudah dibuat selanjutnya kotak yang ini kita hapus saja berikutnya untuk tutorial kali ini langkah pertama saya akan membuat efek seperti ini dulu jadi disini saya menggunakan poligon dan kita buat poligon seperti ini nah kemudian ini kita tarik ke bawah seperti ini kemudian kita ctrl D untuk menduplikat setelah itu ini kita block dan kita copy lagi copy akan kesini ya jika sudah seperti ini ini kita block lagi kemudian kita copy lagi ke pojok sini kemudian ini kita duplikat mungkin segini sudah cukup nah yang paling ujung ini kita hapus saja biar ini sama ya ininya sama setelah itu kita buat persegi di atasnya ini pastikan dia pas ya di tiap sisi-sisinya seperti ini nah warna fill-nya kita hilangkan saja kemudian yang hexagon ini juga kita hilangkan warna fill-nya sehingga dia hanya menjadi garis-garis saja seperti ini nah kemudian disini saya akan menebalkannya mungkin seperti ini dan berikutnya jangan lupa ini stroke-nya kita atur garisnya di tengah seperti ini ya seperti ini sudah cukup kemudian ini kita block dan kita ctrl G kita group nah selanjutnya kita buat persegi panjang di atasnya berikutnya persegi panjang ini anchor point yang atasnya kita block dengan cara diseleksi saja seperti ini kemudian kita ke ini scale tool dan ini kita geser seperti ini nah mungkin seperti ini sudah cukup setelah itu kita block keduanya sebelum itu pastikan posisi ini sudah berada di atas objek ini nah jadi untuk memastikannya kita klik kanan kemudian range disini dia bring to front setelah itu ini kita block keduanya lalu kemudian kita ke objek kemudian ke envelope setelah itu make with top object nah maka dia akan jadi seperti ini nah jika sudah jadi seperti ini berikutnya kita expand kita expand seperti ini lalu kemudian setelah di expand kita double click double click lagi nah garis yang ini kita hapus saja kemudian berikutnya yang ini kita expand lagi kita expand lagi oke maka disini sudah menjadi fill semuanya ya yang awalnya stroke dan disini saya satukan saja semuanya ya menjadi seperti ini kita unite setelah itu kita tambahkan kotak yang menutupi semua objek ini kemudian kotak ini kita beri warna stroke nya kita hilangkan dulu warnanya kemudian ini kita kasih warna gradient gradient hitam putih dan kita posisikan warna putih di bawah dan warna hitam di atas lalu kemudian ini kita masking ya jadi yang disini nanti akan tergradasi seperti itu ya warnanya dia akan tidak terlihat yang disini terlihat makin kesini dia makin tidak terlihat kita block lalu kemudian kita make mask nah makanya dia akan seperti ini nah jika ini sudah selesai berikutnya kita akan membuat latar utamanya nah kita buat saja seukuran artboard nya nah disini kurang pas ya 1458 x 1458 oke kemudian ini kita posisikan ke paling bawah center back nah disini saya menggunakan gradient ya saya akan mencari warna gradient nya di colors.co disini saya akan explore saja nah sudah dapat saya menggunakan warna ini ya untuk gradient nya nah kemudian kita copy saja kode warnanya disini sebelumnya ini kita ubah dulu menjadi gradient lalu kemudian kode warna yang kita dapatkan dari colors.co tadi kita pastikan disini selanjutnya yang ini juga kita pastikan disini nah setelah itu ini type nya kita ganti ke gradient mode dan selanjutnya ini kita jadi seperti ini selanjutnya kita tinggal mengatur tata letaknya kita mau posisikan dimana kita sesuaikan saja posisinya sesuai dengan kebutuhan kita ya mungkin seperti ini sudah cukup berikutnya kita akan memasukkan gambarnya ini saya akan menggunakan gambar ini selanjutnya kita rasterize terlebih dahulu gambar ini agar tidak berat ya seperti ini nah jika sudah seperti ini langkah berikutnya kita potong gambarnya nah jika kita sudah membuat garis seperti ini menggunakan pen tool berikutnya kita block keduanya dengan cara shift kemudian clip juga di gambarnya kemudian kita clipping mask klik kanan kemudian make clipping mask nah maka sudah dapat objeknya seperti ini nah berikutnya kita akan membuat bayangan di bawahnya nah untuk membuat bayangan ini kita menggunakan ellipse tool berikutnya kita buat lingkaran seperti ini lalu kemudian warnanya kita berikan warna gradient hitam putih seperti ini selanjutnya kita pilih tipe radial dan ini kita reverse dan berikutnya kita sesuaikan gradient nya seperti ini mungkin seperti ini setelah itu disini kita ganti opacity nya menjadi multiply nah jika sudah seperti ini ini kita letakkan saja di bawah gambarnya seperti ini jangan lupa ini bayangannya kita posisikan di bawah objek gambar ini teman-teman bisa klik kanan lalu kemudian arrange dan send backward atau control kurung bracket buka kurung bracket buka ya sudah seperti ini kemudian ini tinggal teman-teman atur saja dimana kira-kira posisi yang sesuai nah untuk bayangan ini saya biasanya ditambah lagi efek blur gasian blur agar gradasinya lebih lembut saya tambahkan mungkin seperti ini biasanya dan opacity nya saya turunkan mungkin 85% cukup dan kita tinggal sesuaikan saja setelah itu disini masih terlalu apa kontras ya ini dengan warna background nya jadi ini saya mau turunkan pertama ini saya ubah dulu ke multiply mode nya dan opacity nya saya turunkan ke mungkin 50% ya ya 50% aja cukup nah setelah itu ini kan lebih ya jadi kita copy paste saja background ini oh ini kurang pas di tengah posisinya nah kita copy paste saja background nya ctrl c ctrl f kemudian kita simpan ke depan seperti ini seperti ini lalu kemudian kita block yang ini dan kita clipping mask jadi seperti ini dan kita pastikan ini posisinya di belakang ya nah berikutnya saya akan tambahkan text disini kontak dan juga disini akan saya tambahkan order now button nah saya akan mengambilnya dari desain saya yang sudah ada saja kemudian untuk warnanya disini kita pakai warna putih saja kita sesuaikan dengan guide yang sudah kita buat kemudian ini juga kita ganti menjadi warna putih putih ini juga warna putih berikutnya warna ini kita ganti ke warna pink sama seperti warna yang ada di backgroundnya ini kita copy saja kode warnanya berikutnya kita ubah warna ini menjadi warna pink seperti ini ya berikutnya kita akan tambahkan text disini tulisan saya akan pakai tulisan pacifico seperti ini dan ini akan saya merengkan sedikit menjadi seperti ini kemudian kemiringan ini kita copy juga ke text yang di atasnya dan ini warnanya kita ganti ke warna putih nah warna putih bertemu bertemu dengan kuning yang ada di belakangnya terlihat kurang kontras maka saya akan copy paste tapi copy di belakangnya ctrl c ctrl b kemudian saya geser sedikit seperti ini saya ganti warnanya menjadi warna hitam yang di belakangnya ya kemudian modenya saya ubah ke multiply dan opacity saya turunkan ke mungkin 30% atau 25% mungkin seperti ini cukup nah text ini kita group saja agar mudah untuk memindahkannya atau membesarkannya kemudian berikutnya saya akan tambahkan disini tempat untuk logonya jadi caranya cukup gampang kita buat saja persegi seperti ini lalu kemudian lingkaran yang berfungsi untuk memotong persegi ini kemudian ini kita block keduanya pastikan posisinya dulu lalu kemudian ini kita pakai shape builder tool kita klik disini sudah dan yang ini kita hapus saja nah sekarang kita sudah dapatkan ini lalu kemudian saya akan tambahkan lagi objek lingkaran disini oke ini saya kecilkan sedikit lagi kemudian ini saya block dan saya unite berikutnya kita gunakan direct selection tool kemudian klik anchor point yang ada disini dan juga yang ada disini dan kita tarik ini menjadi seperti ini kemudian warnanya kita ubah menjadi warna putih berikutnya kita copy dan paste di belakangnya ctrl c ctrl b dan kita besarkan sambil menekan shift seperti ini kita ganti warnanya menjadi warna hitam opacity ke multiply dan ini mungkin 10% ya maka akan jadi seperti ini jika dirasa kurang besar kita bisa membesarkannya kita sesuaikan saja kemudian disini nanti akan menjadi tempat untuk logo untuk memberi tahu kepada klien kita kita buat saja text seperti ini logo here berikutnya karena ini masih terlalu polos saya akan menambahkan objek lagi kita buat lingkaran kemudian kita buat segitiga menggunakan ini polygon tool nah sambil kita membuat polygon seperti ini kita klik bawah panah ke bawah panah arah ke bawah sampai bentuknya hanya 3 sisi saja seperti ini kemudian ini kita simpan di pojok sini nah setelah itu kedua objek ini kita seleksi dan unite kemudian warnanya kita ganti ke stroke tekan shift x dan ini kita tambahkan saja ketebalannya berikutnya ini kita ganti jenis stroke nya ke coba kita cari di artistic dan paintbrush mungkin kita coba yang ini atau yang ini teman teman-teman boleh cari paintbrush yang sesuai dengan selera teman-teman kali ini mungkin saya akan menggunakan yang ini paintbrush setelah itu ini saya ganti warnanya menjadi warna putih dan saya akan tambahkan text ke oh iya sebelumnya ini kita expand saja yang ini kita expand nah berikutnya saya juga akan menambahkan bentuk love love ya bentuk love yang kita buat menggunakan paintbrush saja seperti ini bentuknya random saja setelah itu kita ganti warnanya ke stroke nya shift x dan ini kita tambah ketebalannya berikutnya modenya kita ganti seperti ini nah selanjutnya kita tambahkan lagi objek untuk memisi kepesongan di sini saya menggunakan objek bulat-bulat seperti ini objek abstract seperti ini seperti ini ini sepertinya terlalu kontras jadi saya ganti saja warnanya menjadi warna hitam dan ini multiply kemudian kita turunkan opacity nya ke 30% mungkin atau ke 25% mungkin untuk desainnya sudah cukup seperti ini teman-teman bisa mengekspresikan lebih jauh menggunakan teknik yang sudah saya peragakan di video kali ini jika teman-teman masih memiliki pertanyaan silahkan tanyakan di kolom minta insya Allah nanti akan saya jawab satu persatu pertanyaannya dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian semoga video kali ini bermanfaat akhir kata dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih